Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channel operasi kali ini saya akan membagikan cara memelihara atau membuat sepatu yang kusam sendal menjadi kinclong seperti baru kembali sebelum kita melihat videonya silahkan tekan dulu like subscribe dan komen kita share videonya ke masing-masing media sosial yang kalian punya Nah mari kita lihat dan persiapkan alat-alatnya pertama kita siapkan semir padat seperti ini sesuai dengan warna yang mau dipakai yang kedua alat pemkinclong atau ini dan sikat diserta spon yang lembut untuk mengulas-ngulas meratakan di seluruh permukaan sepatu atau sandal yang mau kita berubah menjadi kinclong nah pertama-tama si sepatu itu atau sendal itu kita cuci dengan bersih atau gelap kemudian diolesi dengan semir padat dan dijemur terus dioles-oleh sampai merata dijemur dan dioles-oleh lagi dengan semir padat ke permukaan sepatu atau sandal itu harus merata dan setelah dioleskan semir padat ke permukaan sepatu lagi dijemur lagi sampai tiga kali ulang-ulang supaya hasilnya maksimal dan sepatu atau sandal yang agak dasar-dasar kena goresan kita tertutupi dengan semir itu setelah dijemur berapa menit kemudian yang disikat pakai sikat seluruh permukaan sepatu atau sandal itu disikat sampai mengkilat semuanya tidak ada yang terlewat dan kemudian setelah itu dijemur lagi dijemur lagi dan disikat lagi sampai mungkin tiga kali cukup untuk menyemir atau menyikatnya dan menjemurnya nah kemudian setelah itu diolesi dengan itu pembening atau semir cair semir cair setelah pakai semir cair disikat kemudian dijemur dan disikat kembali dijemur lagi cuman menjemurnya tidak lama ya paling 3 menit atau 2 menit yang penting diterikmat hari supaya mengkilatannya itu lebih kinclong lebih terang jadi sepatunya kinclong yang bersinar setelah itu disikat kembali sampai semuanya rata yang sudah diolesi semir itu semuanya disikat dengan rapi dan diolesi dengan cair ya semir cair supaya lebih kinclong gitu dan setelah itu nanti akan kelihatan perubahannya dari tadinya sepatu yang warnanya pesam tidak menarik menjadi cair seperti baru kembali mengkilat enak dipandang enak dipakai selamat mencoba buat para youtuber semua semoga tips ini berguna dan bermanfaat buat para sobat youtuber semua yang ingin mempunyai sepatu seperti baru tapi menggunakan sepatu yang sudah ada atau yang sudah lama dan kusam warnanya tidak enak untuk dipandang silahkan dicoba youtuber semua lupa tadi untuk mengasih tahu kalau misalkan sepatu ini yang bisa diubah seperti dipakai semir itu bayang sepatu terbuat dari bahan kulit ya kulit asli jadi sepatu untuk yang lain-lainnya kayak kebua itu tidak bisa dipakai pakai sepatu yang sepatunya udah buat dari bahan kulit nah para sobat youtuber semua gampang kan itu tinggal kita menyediakan semir padat sesuai dengan warna sepatu yang sepatunya toklat atau utam terus semir cair untuk mengkilaukan atau mengkilatkan sepatu dan spon untuk mengolesi sepatu perbukaan sepatu dengan lembut jadi tidak pakai kain yang lain kain spon yang lembut ya kita sikat tinggal kita praktekkan hasilnya dijamin memuaskan dan akan membuat para sebaik youtuber semua pede untuk memakainya karena sepatu yang selama sepatu yang sudah kusam akan menjadi kinclong kembali menjadi mengkilat kembali seperti sepatu yang baru dibeli dari toko nah segitu sobat youtuber semua jangan lupa like subscribe dan share video ini agar bermanfaat buat teman-teman terima kasih para sobat youtuber semua sudah menonton channel ini dan itu video-video selanjutnya terima kasih